PEMBICARA 1 Dalam rangka koordinasi dan berbagi informasi tentang program sosialisasi peraturan daerah, Wakil Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, menggelar kegiatan sosialisasi dan konsolidasi yang berlangsung di Karawang. PEMBICARA 1 Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang latar belakang, perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan program kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Tahun politik ini akan kita mulai kurang lebih, tidak kurang dari dua mingguan lagi. Kenapa? Karena 2022 itu sudah masuk ke dalam tahun politik. Kenapa disebut tahun politik? Karena 2022 itu secara tahapan partai itu sudah masuk ke dalam tahapan verifikasi partai. Informasi yang saya terima, walaupun memang putusan NK menyebutkan bahwa verifikasi partai itu akan dilakukan kepada partai yang tidak lolos parlamentary person, atau tidak ada di DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga kalau partai Nasdem bersyukur kita menjadi partai pemenang dan peringkat tempat secara nasional dengan adanya wakil ketua DPRD di pusat, sehingga tidak memungkinkan dan tidak dilakukan verifikasi faktual. Artinya verifikasi secara kader, jadi hanya bersifat administratif. Nah, karena ini kegiatan dan kegiatan yang mengatakan semua, saya menyisitkan program ini kebunan. Tadi sudah banyak disinggung oleh kebunan-kebunan tentang masalah program dan konsolidasi. Jadi saya ini sedikit bercerita kepada bacaleng yang menuju di 2004, bahwa ketika waktu itu, saya melakukan konsolidasi itu kurang lebih hampir tiga tahun saat itu. Saya ingin kapasitas sebagai wakil ketua bidang, apa saya tidak tahu, bidang-bidang apa ini. Ekonomi. Tadi saya sebagai pengurus. Ketua DPRD waktu itu menawarkan saya, jawatan dan harapan. Saya tidak ambil lho. Saya ingin fokus maju. Jadi, setiap orang itu tentunya calon khususnya akan maju. Jangan takut untuk mempunyai hak dungguan yang sama semua. Jadi, saya ingin juga kebetulan teripalannya itu incumbent. Dan teripal incumbent saya itu mempunyai tiga pengapannya yang lebih. Pertama, dia udah Dewan. Terus juga sesepuh Dewa Barat. Dia punya penghidupannya. Dan ambillah semua itu karena bekal. Bekat ikhtiar. Jadi, ketika kakak-kakak semua melakukan ikhtiar daripada di sini, itu gak ada yang instan. Saya aja tidak tahu begitu. Jadi, dari ikhtiar tiga tahun ini, saya kelirin semua. Kelirin ke orang-orang bukan yang kenal, yang gak kenal pun saya kelirin mobil. Nah, termasuk saya kelirin ke semua DPS yang ada sekatupat yang terlalu. Jadi, ketika kakak-kakak madu tidak punya masing-masing, saya berharap ketika turun itu dibatkan pengeluh pantai DPS. Karena kemenangan saya juga berkat DPS waktu itu. Bukan kemenangan karena tim sendiri, bukan. Tim itu hanya mengawal. Dan ketika nanti adanya pengawalan saksi, pengawalan kaput, pasti DPS itu berperang. Jangan sampai ketika kita maju, kita beranggapan punya masalah, karena saya meyakinkan dan saya sudah melakukan hal bahwa kemenangan saya itu waktu itu karena terdepannya DPS. Dan tentu DPS di sini harus memberikan ruang semua kepada calon yang ingin partisipasi ikut dalam daerah masing-masing. Karena memang konsolidasi sosialisasi peratuan DPS yang menyampaikan tidak hadir diisi konsolidasi pemenangan partai Nasdaq pemilu tahun 2024. Selain membahas program sosialisasi perda, bersama para kader partai Nasdaq membahas juga tentang hal-hal apa saja yang dapat menjadi acuan untuk diterapkan dalam upaya semakin memperkuat fungsi lembaga legislatif di daerah masing-masing. Yang kedua adalah sosialisasi peraturan daerah yang dimana kami memberikan edukasi-edukasi terkait masalah kebijakan daerah masing-masing di tiap kabupaten melalui provinsi dan dibarengi dengan para perserta undangan ini melibatkan para kader partai. Dan tadi juga sudah di compare acara ini yang harusnya hadir dalam agenda ini wakil bupati tapi berhalangan jadi akhirnya melakukan konsolidasi saja secara struktural. Untuk responsi saat ini semua baik dan harmonis. Nggak ada hal-hal yang diluar dari perspektif dan tidak satu prekuensi semua sama satu tujuan. Ya persiapannya di 2024 semoga bisa mempersiapkan diri dari saat ini karena pemilukan setahun setengah dimulai dari saat ini karena untuk bisa menjadi sebuah pemenang dalam kompetensi itu kan membutuhkan sebuah proses dan tidak instan maka saat ini konsolidasi kita lakukan setelah terus menerus untuk bisa meningkatkan lagi roda kepartean dalam segi konsolidasi dan berbuat untuk masyarakat di Bupaten Kerawang dan sekitar. Terima kasih telah menonton! Mesin partai Nasdem sudah mulai dipanaskan sejak dari sekarang. Semua pengurus partai Nasdem mulai melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Partai Nasdem mulai memanaskan mesin untuk menyongsong pemilu 2024. Tentunya partai Nasdem telah mempersiapkannya melalui pendidikan politik dan merekrut orang-orang baru dari berbagai kalangan dan juga tokoh-tokoh muda untuk menjadi bacaleg dan caleg. untuk peraihan suara untuk 2024 tersebut. Karena kami pada tahun 2014 mendapatkan koorsi dan 2019 mudah-mudahan untuk 2024 ini kita dapat koorsi kembali. Salam Respirasi! Terima kasih! Terima kasih! Mungkin itu kita mudah-mudahan dengan bacaleg-bacaleg yang ada bisa bersetendi dengan para ketua DPC. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah tadi terkait dari Mbak Pilu ya teknis bagaimana bacaleg harus ikut serta support terhadap struktur yang belum lengkap. Mohon nanti panduannya, maksudnya cara bacaleg masuk ke melengkapi atau support agar pengurus itu lengkap sesuai kebutuhan, itu seperti apa nanti teknisnya. Ya karena memang, setahu saya kan kalau DPC itu adalah sepanjang tangan dari DPD. Jadi jangan sampai tadi, maksudnya kewenangan bacaleg itu sejauh mana gitu tentang teknis itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, terutama bacaleg seperti saya yang masih baru, juga belum tahu struktur DPC-DPC yang ada di DAPIL 4. Nah, agar secepatnya kami bisa bersinergi, saya mohon profil pengurus DPC terutama di DAPIL 4 saya bisa update dari siapa dan seperti apa caranya. Ya kalau kita bicara setak awal, kita memulai langkah dari sekarang, saya ingin konsolidasi silaturahmi dan pengenalan itu atau branding sebagai bacaleg itu ya dimulai secepatnya. Jadi saya mohon, kami harus beraktif ke mana, ke siapa tentang akses bagaimana mendapatkan profil-profil DPC yang ada terutama di DAPIL 4. Saya dari Kecamatan Karawang Timur yang mana mewakili dari DAPIL 6. Pada saat ini, Alhamdulillah untuk DAPIL 6 siap dan cukup menangkan bacaleg tahun 2024. Dan juga ini hanya pengalaman saja untuk Karawang Timur. Karawang Timur terus-menerus mengenalkan nanti bacaleg-bacaleg kepada masyarakat dari awal sampai akhir. Tetapi biasanya yang dialami, itu suka putus benar banget. Kalau pas satu minggu hari hak atau hari pertobosan, itu bacaleg itu padahal hilang. Jadi padahal hilang, apakah ini susah, apakah takut meminta atau bagaimana ini. Sedangkan yang namanya DPC, itu suka dirong-rong oleh ranting-ranting Pak. Nah inilah, usahakan jadi kepada para bacaleg dari DAPIL 6 untuk kemenangan tahun 2024. Ya usahakanlah jangan sampai putus di tengah jalan, hubungan dengan para ketua DPC. DPC tanggal 21 merupakan dari bersejarah. Jadi Partai Mas Kem merupakan rumah baru buat saya. Saya ingin bertanyakan, terutama masalah DPRT. Jujur, kemarin saya itu DPRT tanggungkan. Dan saya merasa tidak bangga jadi DPRT. Karena apa? Ternyata selama saya jadi DPRT, itu kurang perhatian dari DPC itu sendiri. Makanya saya memberanikan diri, saya duduk di DPRT sekarang. Jadi apa, mungkin pertanyaannya seperti ini. Saya ingin perhatian resus untuk DPRT. Terutama di seragam mungkin ya. Karena saya merasa, sewaktu saya jadi DPRT, saya merasa saya tidak keren. Karena kaosnya juga sama, seperti pemilih. DPRT. Jadi apa yang mau saya mengatakan. Bahkan saya sewaktu jadi DPRT. Itu beranggapan bahwa saya merasa dalam peperangan itu seolah-olah jadi bom lotok. Jadi beruntung dilempar, beruntung dilempar, beruntung dilempar. Jadi intinya ya, tolonglah. Perhatikan DPRT di tiap-tiap pecahatan. Apalagi sekarang saya jadi DPC. Bagaimana saya ingin melebarkan set DPRT. Dalam kelurahan, kalau dari DPRT itu kurang perhatian. Itu mungkin intinya seperti itu. Keuntungan lainnya jika bergabung dengan partai Nasdem adalah memiliki mainstream politik yang berbeda dan tidak pragmatis juga transaksional. Hal ini tentunya menjadi efek positif bagi masyarakat. Misalnya pilkada tanpa mahar dan publik sudah merasakan manfaatnya bahwa banyak pemimpin yang baik dan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai partai politik, Nasdem akan terus melakukan konsolidasi yang optimal. Kegiatan konsolidasi mutlak harus dilakukan secara terus menerus tanpa batas dan tanpa mengenal waktu. Partai Nasdem menegaskan ingin memperoleh suara dan kursinya lebih besar dari pemilu sebelumnya. Yang tadi kita lakukan pertama kita konsolidasi tentu sebagai partai kita harus memanaskan mesin partai. Nah ini salah satu cara untuk bisa memanaskan mesin partai kita lakukan bersama para bacaleg. Kita mentargetkan tiap dapil ini 200% terisi agar kita bisa melihat putra putri terbaik yang ada di Kabupaten Kerawang untuk bisa berkontestasi di 2024 ke depan. Nah kita penting sebagai partai politik tentu satu fungsi yang akan kita jalankan itu rekrutmen politik. Dengan cara kita mencari dan menseleksi orang-orang kader-kader partai baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang mau berkontestasi di 2024 kita fasilitasi dan kita terbuka. Saat ini yang sudah terdaftar kita libuatkan, kita ajak, kita undang, duduk bersama dan berdiskusi bagaimana caranya membedah tiap dapil agar kita ingin tiap dapili terisi. Nah dengan cara ini, ini tentu akan kita lakukan terus-terusan. Maka jangan berpikir 2024, kita tidak pernah berpikir 2024 ini masih jauh gitu kan. Tapi tahapan pemilu ini, tahapan politik ini sudah mulai dipanaskan, mulai tahun depan 2022 sudah kita terus kita lakukan. Nah kita ingin kader-kader partai yang sudah terdaftar, kita terus gembleng dan kita terus meningkatkan militansi soliditas partai di antar kader masing-masing di internal partai kita sendiri. Kalau di Nasdem tidak ada hal yang sulit untuk menjadi kader partai, dia cukup mendaptarkan diri sebagai kader partai dengan membuat KTA, Kartu Tanda Anggota, dengan melampirkan KTP asli, lalu setelah itu nanti dia akan terdaftar menjadi kader partai. Nah bagi yang mau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, itu kita juga terbuka, misalnya ada bisa langsung datang ke kantor Nasdem, atau dia cukup mengunduh misalnya melalui tadi website Nasdem secara online, itu bisa kita lakukan. Sekarang ini kan sudah digital, era digitalisasi ini kita gunakan bagaimana bisa mencari kader secara hal yang simple dan mudah gitu kan. Nah seleksinya kita akan lakukan tentu banyak yang perlu kita lakukan, kita secara seleksi mungkin kita dilihat bagaimana kapasitasnya secara pendidikan misalnya kan, terus secara tentu basis sosialnya, bagaimana dia bisa tingkat kedirkenalkan dia di dapilnya, nah hal-hal seperti itu akan kita lakukan semata-mata kita ingin mencari kader terbaik untuk bisa kita majukan ke masyarakat. Nah masyarakat kan akan melihat historis, historisnya misalnya rekam jejaknya, caleg ini misalnya rekam jejaknya seperti apa. Nah semakin jauh kita publikasikan, maka masyarakat akan semakin menilai sejak awal, tidak di akhir ketika dia mau memilih, baru dia mau menilai, baru dia mau memilih. Nah kalau jauh-jauh hari kan ada waktu masyarakat untuk menilai siapa yang terbaik di antara terbaik. Tadi saya sampaikan bahwa mungkin salah satu yang menjadi daya tarik bacaleg atau misalnya orang untuk masuk berpartai di Nasdem, salah satunya kan Nasdem ini konsisten dengan komitmen gagasan politik tanpa mahar. Dan itu betul-betul kita lakukan, tidak hanya sebatas gagasan saja. Dan memang kondisi sekarang, keniscayaan ketika kita berbicara politik tanpa mahar. Kenapa? Karena mungkin ada anggapan tadi misalnya tidak ada makan siang gratis dan hal-hal seperti itu. Nah kita lakukan di Partai Nasdem sama sekali tidak kita lakukan politik-politik mahar tersebut. Terbukti kita dengan cara bacaleg atau misalnya kita merekomendasikan Bupati dan Wakil Bupati atau Kepala Daerah itu sesuai dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua DPW bahwa kita sebagai pengurus DPD di tingkat Kabupaten tidak pernah melakukan politik tanpa mahar, tidak pernah melakukan mahar-mahar politik atau politik transaksional tadi. dengan cara tadi kita betul-betul menjaga idealisme itu agar hal itu menjadi pembeda terhadap partai-partai yang lain dan terhadap juga hal ini menjadi keunggulan dari partai itu sendiri. Kita ditargetkan tiap dapil terisi. Artinya ada 6 dapil, jadi tiap dapil terisi 1 dapil 1 kursi. Jadi ada 6 kursi yang kita targetkan. Nah ini juga kita targetkan kepada bacaleg. Semakin banyak bacaleg yang ikut dan berpartisipasi bahkan dia berkontestasi di 2024 semakin bagus dan semakin bagus juga untuk peluang partai Nasda mendapatkan kursi. Justru dengan banyak ngecaleg di situ itu antusiasme masyarakat dan antusiasme bacaleg juga akan terlihat di situ. sehingga masyarakat bisa melihat banyak pilihan yang ada di partai Nasda mendapatkan itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!